Memperingati hari ulang tahun RI ke-71, ribuan siswa ikuti pawai obor keliling kota Singaraja. Pawai obor ini dilakukan untuk membangkitkan rasa nasionalisme para siswa sejak dini. Ribuan siswa-siswi dan TNI Polri mengikuti pawai obor yang digelar oleh pemkap puleneng setiap tahunnya untuk menyebut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-71. Ribuan nyalan obor ini pun diarak sepanjang 8 km keliling kota Singaraja menuju ex-pelabuhan Buleleng. Pawai obor ini digelar untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada diri generasi muda. Selain itu, pawai ini untuk mengenang perjuangan para pahlawan di masa lalu berebut kemerdekaan dari para penjajah. Dengan adanya kegiatan pawai obor ini, dihadapkan generasi muda Buleleng mampu menjaga rasa toleransi antar warga sehingga tidak timbul konflik yang berbau sara di Pulau Dewata ini. Sekarang kan melanjutkan apa yang kita lakukan setiap tahun ya. Dan kita terus di Buleleng kita meringat di hari kemerdekaan ini berupaya tidak ada mengurangi sedikit pun dari apa yang kita lakukan tahun-tahun yang sudah lewat. Bahkan kita berupaya memeriakan terus setiap tahun perayaan-perayaan hari kemerdekaan. Sehingga disamping hiburan buat masyarakat juga untuk mengajak seluruh lapisan, seluruh elemen masyarakat, terutama dari tingkat SD sampai ke mahasiswa untuk bisa merasakan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan itu. Harapannya agak timbul nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, cinta dan tenang air yang ada di adik-adik kita di kemerdekaan Buleleng. Salah satu peserta pawai obor, dia mengaku sangat bangga mewakili sekolahnya pada pawai obor ini. Dia berharap di hari kemerdekaan ini, generasi muda Indonesia semakin cinta terhadap tanah air serta menjaga keutuhan NKRI. Semoga Indonesia jadi lebih banyak lagi, bisa jadi negara yang maju dan negara yang lebih berkembang lagi dari sebelumnya. Pokoknya semoga Indonesia berjaya, tenang, bisa ikut ngerayain kemerdekaan Indonesia juga. Sampai di pelabuhan nanti Indonesia, kurang lebih ya 8 jutaan lebih lah. Selain pawai obor, berbagai krisenia nantinya akan dipentaskan pada pameran pembangunan yang akan digelar pada Rabu malam. Kemacatan pun tak terlilakan di sejumlah ruas jalan di kota Singaraja. Putu Wijana melaporkan untuk NET.